Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita mulai, pengen banget nih dengerin sambutan dari ketua BMA kita tercinta yang sangat hits, sering muncul di mana-mana, yaitu Ibu Ida Kristisianipar, Sarjana Teologi, Magister Nation. Layar dan waktu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Kita muncul di mana-mana. Yang namanya emaknya mahasiswa. Pasti muncul di mana-mana. Ya, thank you ya, Jenis, sudah mau jadi host pada hari ini. Dan pada sore hari ini juga selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat sore, tiga rekan alumni kita yang akan berbagi sharing hari ini tentang studi lanjut, ambil S2, baik itu kakak Betari, kakak Stefano, dan kakak Jesse, ya, manggilnya kakak kali ya. Ya, atau manggil Koce, kak, terserah lah ya, pokoknya panggilan kita bisa beragam. Tapi teman-teman, untuk semuanya juga, di mana pun kita berada, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dalam kondisi sekarang pandemi ini, kadang-kadang kita banyak hal, begitu mudah ya, visi kita, mungkin sakit atau apa, tapi jaga kesehatan di mana pun kita berada. Nah, teman-teman, acara ini kita buat memang salah satunya adalah kita pengen setiap teman-teman, baik itu dari alumni, maupun dari mahasiswa sendiri, karena kayaknya ada juga yang daftar dari alumni, sih ya, tadi kayak Johan, Johan juga alumni sih ya. Nah, dengan harapan kita kayak memberikan suatu informasi, pengetahuan, tentang kalau kira-kira kita ngambil S2 itu gimana, gitu ya. Itu nanti dari sharing ini silahkan teman-teman mau nanya-nanya, gitu, tentang mungkin beasiswa baik itu sendiri, ataupun mungkin beasiswa, gitu ya, teman-teman bisa nanti dari masing-masing narasumber bisa dapat beragam informasi yang mungkin berbeda-beda. Nah, selain itu, teman-teman, kita sebenarnya pengen nih, kayaknya kan Bu Ida tuh kemarin lihat tuh, banyak juga tuh yang ikut anak 2020. Nah, kita berharap sebetulnya, teman-teman, zaman sekarang, kalau kamu berpikir di tahun ke-4, tahun ke-4 berarti semester 7-8, kamu baru berpikir kamu mau ngapain, kamu akan digilas zaman. Betul ya? Kamu akan jauh dari yang namanya, apa namanya, kesuksesan atau impian yang sedang kamu pikirkan atau kamu rancangkan. Kenapa? Karena kamu mikirnya baru semester 7 dan 8, padahal anak-anak sekarang harusnya diajak berpikir, ya sekarang kamu baru masuk angkatan 2020 atau 2019, dari sekarang kamu sudah mesti mikirkan, gue nanti ini, ke depan setelah gue lulus, baik itu dari HTB, gue dari SIBI, gue dari Psikologi, gue dari IBM, atau dari apapun itu, kamu sudah mikir, kalau gue nanti lulus, gue mau kemana? Oke nih, saya nanti setelah 4 tahun, saya pengen kerja dulu deh, 2 tahun, silahkan. Oh, setelah kerja, saya mau ambil S2, silahkan dipikirkan. Nah, dari sekarang pun kamu pikirkan, eh, aku nanti ambil S2 apa ya? Sejalan nggak ya sama ilmuku? Oh, aku tadi IBM, aku ambil S2-nya manajemen lagi, ah, oh nggak, aku psikologi, aku nggak mau ambil ini, aku mau ambil yang lain. Mesti tahu. Nah, untuk tahu itu, teman-teman juga harus tahu, panggilan hidup kamu atau kamu tujuan hidup kamu, itu nantinya endingnya di mana, gitu ya. Nah, jadi kayak dipikirkan itu justru dari sekarang ini. Bahkan menurut Buida sekarang malah ada sekolah yang SMA pun sudah diajak tuh siswanya memikirkan itu. Nah, teman-teman, ayo sama-sama. Saya tetap percaya tidak ada kata terlambat. Mari sama-sama kita memikirkan bahwa, oke nih, aku mau sampai aku nanti ke depanmu bagaimana? Nah, hari ini saya berpikir mungkin ya, ada 30-an ya, sebenarnya mendaftar ada 60-an ya. Nah, mendaftar ini Buida berharap sebenarnya memang ada pemikiran mungkin, gitu ya, aku pengen nih ambil, gitu misalnya. Makanya tertarik untuk ikut. Nah, gunakanlah kesempatan ini, supaya nanti teman-teman bisa tahu nanti tantangan-tantangannya bagaimana, apa yang harus kalian pikirkan untuk mempersiapkan diri. Nah, saya cuma tetap berharap alumni-alumni UC itu setiap kali saya tanda tangan form Yudisium, karena ada foto, kalau sekarang kan tidak tanda tangan ya, sekarang pakai cara kan sudah itu ya, sudah apa namanya, sudah pakai semua sistem ya, sis ya. Tapi bayangan Buida, dulu tuh setiap kali, kalau sudah 4 tahun mau tanda tangan Yudisium kan lewat BMA tuh. Kadang-kadang sedih loh kalau pemain saya tanya, mau ngapain, mau nggak tahu. Mau ngapain, masih berpikir. Ya, elah, lu sudah semester 8, lu masih berpikir, udah nggak tepat, jadi ya. Nah, saya berharap nanti dengan beragam kegiatan yang dirung mahasiswa lakukan, semua mahasiswa UC bahkan sudah bisa menjawab semester 2, dia mau ngapain setelah keluar dari UC. Nah, saya akan melihat alumni-alumni yang tidak hanya mereka bertiga, tapi semua alumni UC itu berdampak hebat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat sore, selamat mengikuti acaranya. Tepuk tangan virtuanya mana dong, teman-teman? Itu sambutan dari Ibu Ida Christine Ksianipar. Emaknya BMA, emaknya mahasiswa, emaknya alumni. Waduh, keren banget nih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman sekalian on cam dulu ya, karena kita mau foto bareng, ngeksis bareng di UC Strip BMA. Ya, saya pronouncenya agak English-English gimana gitu, karena saya dari BMA. Aduh, ilfeel banget sih pasti kalau yang dari BMA ngeliat aku sekarang. Tapi anyway, yuk kita on cam dulu, supaya kita bisa foto, karena, ya, because I say so. Ya, let's do it. Come on. Come on. Ayo, teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu. Kita abadikan memory talk show hari ini dengan acara foto bersama. Memang sih, biasanya acara foto bersama tuh di awal, tapi ya, kita kan anti mainstream gitu, jadi ya, tidak ada yang salah dengan ambil gambar sekarang. Oke, ini siapa yang akan memimpin nih, untuk foto barengnya? Oke, silahkan Kak Tini. Oke, kita foto dulu ya. Bentar, ini masih pada nyalain. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. BMA, ada bayanya enggak nih, Kak? Tidak ada ya? Tidak ada. Lanjut lagi. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Janis. Oke, terima kasih Kak Tini, atas panduan fotonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja ya, tolong di spotlight ketika pembicara kita pada hari ini, ada yang di UK, satu dari UK, satu di Surabaya, satu lagi juga, kayaknya di Surabaya deh, domisinya. Yang dari UK doang, yang agak nyasar-nyasar gitu. Bercanda, bercanda. Oke, aku pengen kenalin dulu, ke pembicara-pembicara kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama ada, Kak Stefano Malachi. Dia adalah alumni Master of Arts in Advertising and Design of University of Leeds. And he is now working as a digital creator in the UK. Nah, kalau kalian cek Instagram-nya Kak Stefano, bakal ketemuin banyak banget konten review hotel, review restoran. Jadi, kalau kalian jalan-jalan ke UK, mungkin setelah corona ya, nggak bisa sekarang, bisa cek Instagram-nya untuk temukan hidden gems, hidden gems. Mungkin nggak cuma di UK ya, Kak, tapi all around the world ya. Oke, next we have Kak Jessi Janite. She's an incoming student, Master of Behavioral and Decision Sciences, University of Pennsylvania, dengan rencana untuk memulai studi pada Fall 2021. Bentar lagi ya, berarti ya, Kak Jessi ya. Iya, benar. Bersambungan beasiswa LPDP. We're gonna talk about LPDP later. And next, our last speaker today is Kak Betari Aisyah. She is Master of Science Graduate in Social Science Research Methods dari University of Bristol. Bristol itu di mana, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Bristol itu di UK ya, teman-teman. Karena mungkin aku juga baru tahu ya, sok-sok tahu aja gitu, biar gaul. dan dia adalah alumni beasiswa LPDP juga. Oke, so, karena kita udah kenalan sama ketiga pembicara kita yang luar biasa hari ini, aku pengen tanyain hal pertama yang muncul di benarku saat aku denger kata S2. Ngapain sih ngambil S2? Mungkin aku pengen denger yang pertama dari Kak Stefano. Silahkan. Wah, kok aku dulu ya. Kenapa ngambil S2? Karena sih, memang aku seneng, ya aku tuh suka ilmu, dan aku tuh memang orangnya sebenernya pendiam ya. Jadi jangan terlalu lihat di Instagram, karena itu memang harus promosi, sehingga harus seperti itu. Tapi, aku merasa ilmu itu penting banget, dan memang waktu itu aku, apa ya, merasa S1 itu nggak cukup gitu. Karena, apalagi kalau kompetisi juga semakin ketat, terus aku tuh suka belajar ilmu baru. Jadi, apa ya, nggak bosen-bosen gitu lah untuk dapet ilmu. Dan, aku pikir sih, dan aku rasa setelah ngambil S2, memang ya, itu keputusan yang tepat sih untuk aku ya. Tapi kan, mungkin tuh semua orang nggak selalu, sehingga makanya ada talk show ini yang bagus banget, sehingga, apa, terima kasih juga untuk Ciputra yang udah ngada ini talk show. Tapi, ya itu tadi sih, alasan yang pertama, karena aku ingin belajar lebih, terus punya dapet skill baru. Oke. Oke, terima kasih. Sudah saya note, nanti akan saya lawan. Selanjutnya, ada Kak Jesse. Kenapa nih, kok decide untuk ambil S2? Ini saya mau jawab, jadi takut. Tengah takut. Nggak. Ya, aku rasa sih, apa ya, motivasi setiap orang buat, mau studi lanjut, itu kan beda-beda gitu ya. Kalau aku pribadi sih, mulai memikirkan buat lanjut studi ke tingkat S2 itu di beberapa semester terakhir perkulian. Jadi, itu intinya berkaitan dengan pertanyaan, aku habis gini mau ngapain gitu. Mungkin sama kayak yang dibilang Bu Ida tadi gitu ya. Memang ada beberapa alasan, dalam tanda kutip, mudah, alasan mudah gitu ya. Yang pertama adalah, udah banyak lulusan S1 di Indo. Jadi, apa sih yang bisa menjadi poin pembeda aku dengan ribuan, ya ratusan ribuan lulusan S1 lainnya di Indo. Terus yang kedua, aku merasa ingin belajar lebih banyak, lebih dalam, buat add-on ke pengetahuan dan keterampilan yang aku udah dapet di S1. Terus yang terakhir gitu ya, saat aku menggumulkan gitu ya, ketepannya pengen apa, aku tuh sampai di kesimpulan bahwa aku ingin berkarir di area akademia dari SET gitu. Nah, supaya aku bisa sampai di sana, aku merasa bahwa pendidikan S1 itu gak cukup gitu. Jadi, kalau memang orang mau benar-benar berkarir sebagai akademisi, researcher, biasanya mereka punya gelar S2 atau S3, karena ya pengetahuan, keterampilan, maupun gelar itu sendiri dapat membuat kita punya kesempatan lebih besar untuk berbuat lebih banyak gitu. Nah, jadi di sini aku melihat ada gap antara apa yang ingin aku capai dengan apa yang udah aku miliki. Jadi, jembatan itu adalah yang aku merasa perlu untuk studi lanjut. Oke, jawaban yang cukup masuk akal. Thank you, Kak Jesse. Selanjutnya, kita ingin mendengar dari Kak Betar ini. Silahkan, Kak. Oke, kalau Jenis nanya, why did I decide to do S2 gitu ya? My answer would be why not? Why not? Karena apa ya? Mungkin saya gak seperti Jesse yang dari awal sudah terpikir, oh, pengen jadi akademia atau enggak. Mungkin saya lebih mirip kamu, Jenis. I explored everything yang ada di kampus gitu ya. Entah itu yang berhubungan dengan studi sendiri, dengan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Bu Ida adalah salah satu saksi hidupnya. Saya salah satu mahasiswa yang masih bingung di awal. Saya pengen jadi apa. Tapi, di tengah-tengah itu mulai merasa ada hal-hal yang membuat saya curious gitu, Jenis. Ada hal-hal yang kalau tentang itu, saya paling curious dibandingkan hal-hal lainnya. Dan at that time, itu di bidang social research ya, di bidang psikologi, di area research-nya. Setiap kali, Dudi sempat ikut magang-magang gitu ya, kelompok-kelompok diskusi, riset. Seringkali karena saya S1 itu, ketika saya nanya sesuatu, orang-orang di sekitar saya itu kayak yang, alah, enggak usah tahu sekarang, kamu baru S1, enggak usah dipusingin. like, why? I want to know. Dan itu, itu nyebelin. Tumi itu nyebelin gitu. Gimana ya caranya supaya saya bisa lebih banyak tahu tentang itu. Nah, salah satunya memang lewat S2. Tapi, betul, di S2 itu jangan dianggap hanya kayak S1 ya. Jujur itu beda banget sih, Jenis. Maksudnya, ketika S2 itu, kalau saya boleh berefleksi sekarang, sebenarnya, ilmu praktikal yang saya dapat di S2 dibandingkan ilmu praktikal yang saya belajar di YouTube, lebih banyak saya belajar di YouTube. Lebih banyak hal-hal yang self-learning. Tapi, kuliah itu gave me some sort of a structure and a clear pathway and trajectory tentang apa yang harus saya pelajari. I think, itu memberi saya arah, direction where I want to go. Gitu sih. Oke, kalau Jenis simpulin dari jawaban ketiga narasumber hari ini, yang pertama dari Kak Stefano, karena dia punya alasan nggak bosen-bosen untuk cari ilmu baru dan salah satunya lewat S2. Waduh, sebenarnya kalau ada waktu pengen aku debatin sih. Tapi, kayaknya kita nggak punya waktu sebanyak itu ya. Untuk Kak Jesse tadi, karena memang dia dari awal sudah pengen set her mind into becoming in academia and pengen mendalami research in her field karena memang psikologi itu butuh jenjang edukasi yang lebih tinggi ya to become different among other psikologi terus Kak Betari, I think I like your answer the most. Sorry ya, nggak bias, tapi I'm also a curious very so I can identify with what buat Kak Betari Set explore semuanya termasuk S2 bahkan and it gave her a great trajectory on what she's going to do in the future and look at where she is now. You guys check her Instagram, wah bagus banget sih konten-kontennya yang sharing-sharing yang udah Kak Betari sampaikan dari kehidupan sehari-hari. I recommend you guys to check it out. Anyway, hari ini kita juga pengen kepoin nih, kalau semisalnya aku kepingin apply untuk beasiswa LPDP, what am I supposed to do? What is the first thing that I need to prepare? Aku pengen dengar dari Kak Jesse because I heard that you are the most recent recent one who prepared for LPDP beasiswa. Silakan Kak. Oke. Mungkin secara umum untuk apply beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lainnya akan mirip gitu ya. Kan kalau kita mau S2 itu ada beberapa option pendanaan gitu. Bisa pendanaan pribadi, bisa fully funded scholarship gitu. Artinya hampir everything itu di cover gitu. Kemudian ada partial scholarship misalnya SPP-nya itu di cover. Terus ada juga kayak loan pinjaman gitu untuk membiayai studi kita. untuk LPDP sendiri ya dan seperti program-program beasiswa lainnya misalnya kayak Australia Awards, Fulbright, Jeffening, dan kawan-kawan gitu ya ada proses seleksinya gitu. Kalau LPDP mulai dari yang pertama seleksi administrasi jadi kayak berkas-berkas kumpulin kayak transcript terus surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu ya semacam surat misalkan dari dosen atau atasan atau siapapun yang bisa merekomendasikan kita untuk diterima beasiswa itu. Kemudian juga sudah tahu di awal pingin studi kemana dan studi apa. Dan pastinya juga nggak cuma kayak asal pilih oh aku mau misalnya di Inggris apa universitas apa. Tapi benar-benar kayak memang punya alasan yang kuat kenapa kok mau ke sana gitu. Terus persiapan-persiapan lainnya oh kayak sertifikat bahasa gitu jadi LPDP dan mungkin juga beberapa beasiswa lain juga mempersyaratkan seperti udah punya kayak sertifikat IELTS atau TOEFL gitu. Nah ini juga mungkin bagi sebagian orang ini juga butuh cukup waktu buat mempersiapkannya gitu ya. Kalau aku berarti sih mulai kayak gencar persiapan itu di semester 8 jadi semester terakhir pas bekerja inskripsi itu aku udah mulai kayak ya latihan soal-soal gitu sih kurang lebih. Nah itu seleksi administrasi ya habis gitu lanjut di di tahunku yang berikutnya itu seleksi berbasis komputer jadi itu seleksi kayak TPA gitu ada kayak soal-soal yang harus dikerjain sama juga ada kayak tes-sikotesnya lah tes-sikotes lewat komputer terus yang terakhir itu seleksi wawancara gitu kurang lebih seperti itu sih prosesnya. Oke jadi secara teknis ada tiga seleksi ya kurang lebih ya untuk lay LPGP beasiswa ke manapun ya harusnya ya ke your unity of choice yang pertama ada seleksi administrasi yang butuhkan recommendation letter sertifikat bahasa dan mau universiti yang mana dan lain-lain data lah ibaratnya ya data seleksi komputer dimana kita harus mengerjakan cycle test dari internet yang terakhir itu seleksi wawancara yang dilakukan online ya Kak pas zamanku itu offline tapi sekarang tahun ini setauku semua jenjang seleksinya itu dilakukan secara online sih oke oke tadi itu kita udah mendengar kurang lebih ya teknikal teknikal stepsnya untuk daftar LPGP mungkin sekarang kita pengen denger nih dari Stefano sorry Stefano I'm sorry you know I just kalau Stefano ya gak apa-apa lah memang gak apa-apa kan kalau dari Kak Stefano sendiri sebagai supplier reguler what was your preparation back then waktu itu sih karena aku ngambilnya ini ya apa master of arts in design ada advertisingnya juga jadi kayak hybrid module gitu otomatis mereka butuh portfolio design jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang mau ngambil master design itu portfolio itu sangat penting dan juga karena waktu itu pendaftarannya di UK semua portfolio itu harus berupa online sehingga kalau memang mau ngambil S2 itu butuh disiapkan banget portfolio online-nya sebelum pendaftaran karena mereka bakal cek jadi kalau ngambil S2 itu juga diseleksikan kayak waktu itu sih aku sekelas satu kelas itu cuma hanya 15 orang maksimal gak bisa lebih karena memang dosennya itu mau dedikasikan waktu untuk setiap orang itu bisa punya satu design style atau punya satu design yang spesifik karena waktu itu aku mintanya design mobile terus satu kelas itu macam-macam jadi ada beberapa orang yang design mobile ada beberapa orang itu yang lebih ke arah digital marketing tapi kan semuanya butuh design portfolio jadi portfolio itu sangat penting dan online jadi siapkan website jangan lupa beli domain waktu itu repot banget karena harus set up terus apalagi kan belum punya knowledge ya gimana cara buat website sehingga waktu itu sih aku lupa pakai apa ya mungkin pakai Wix waktu itu zaman-zaman itu jadi harus punya itu karena kalau enggak nggak bisa nggak bisa daftar terus habis itu juga perlu rasional I think hundred words aku lupa berapa pokoknya kenapa kamu kepingin jurusan itu kemudian waktu itu juga ditanya kalau memang punya sebelumnya latar belakang kerja jadi misalnya magang atau apa itu juga harus dimasukin itu penting tapi kayaknya yang paling penting itu portfolio dan yang paling penting lagi adalah surat rekomendasi dari waktu itu sih S1 ya jadi sehingga waktu itu mintanya ke Ciputra jadi waktu itu aku minta surat rekomendasi kayaknya harus dua deh waktu itu aku satu dari pendidikan satu dari yang bidang profesional sehingga yang lapangan kerja karena kan takutnya kalau portfolio online ini maksudnya apa ya portfolio online itu nggak harus sesuatu yang yang kamu tuh memang udah pernah kerjain bisa jadi itu memang portfolio yang kamu apa ya final dissertation pakai TA gitu ya tugas akhir itu bisa jadi juga jadi pertimbangan kalau kamu nggak punya pengalaman kerja jadi tapi waktu itu memang S2 yang aku ambil di Leeds yang Master of Advertising and Design itu kebanyakan sih yang join sama aku tuh sebelumnya tuh udah punya background kerja gitu jadi kayak mereka bukan tiba-tiba fresh graduate S1 kemudian mereka ambil itu nggak jadi kayak pada saat masuk makanya kenapa cuma 15 orang itu karena tiap orang udah punya goal yang jelas kayak satu sebelumnya kerja di Art Director di Agensi gitu kan dulu namanya sih WPP ya nama Agensi yang gede grupnya waktu itu kan jadi kayak ya itu sih yang disiapin online portfolio kalau aku ya untuk yang desain ya dan juga itu kayaknya jalur apapun reguler atau mau scholarship online portfolio itu sangat penting karena kalau tapi kan ini kan berhubungan ya karena aku ngambil S2 Design jadi diharapkan pada saat ngambil S2 itu dikasih proyek udah hands-on sudah tahu gitu jadi nggak tiba-tiba belajar dari nol jadi kayak itu sih asiknya terus juga ada modul yang memang juga kayak aku nggak tau mungkin Jiputra juga ada yang kayak magang gitu sehingga apa ya S2 makanya itu lumayan penting gitu gitulah jadi online portfolio jawabannya oke oke kalau yang reguler terutama bagi yang memang minat untuk melanjutkan S2 di bidang desain kayak Kak Stefano ini berarti harus punya online portfolio dalam bentuk website jadi kalau misalnya contoh nih aku pengen apply untuk desain juga aku harus bikin www.jennyskareddy.com gitu ya dan isinya iya kalau bisa sih nama websitenya terserah tapi harus ada online portfolio karena kan nggak mungkin orang UK itu datang ke sini atau dosennya datang ke sini untuk ngecek portfolio kan dan juga mereka nggak mau terima print-printan karena kan disini kan go green recycle gitu kan mereka kan maunya yang online jadi memang waktu itu sih lumayan ini sih aku harus cepat-cepat set up website karena memang mereka perlu waktu itu ya kalau aku ya tapi ya itu sih oke terima kasih terima kasih jadi kita harus dari tadi kita udah dengerin persiapan secara beasiswa LPDP dan persiapan secara aplikasi yang regular dari Kak Stefano nah pertanyaan selanjutnya nih aku pengen tanya ke Kak Betari what were your struggles when you wanted to apply for master's degree pasti ada dong mungkin fear of doubt and mungkin pendapat yang berbeda dan mungkin lack of support dari kawan-kawan Mbah maybe you can share us your story when you first wanted to apply gimana Kak oke mungkin nambahin sedikit dari yang barusan didiskus sama Kak Stefano ya yang dialami oleh Kak Stefano melalui jalur regular itu akan dialami juga oleh teman-teman beasiswa karena pendaftaran kampus dan pendaftaran beasiswa itu dua hal yang berbeda jenis so kalau di Kak Stefano kalian harus siapin portfolio sebagai calon designer kalau di saya kan saya masuk ke major research artinya saya harus punya track record sebagai in research area before entah itu magang entah jadi assistant riset dan lain sebagainya itu kita harus bisa jelasin di kita sebutnya personal statement what kind of skills yang kita udah punya metodologi apa yang kita udah kuasain itu kita ceritain itu like our version of portfolio kalau di research nah ketika kamu nanya apa struggle-nya so di awal itu aku memutuskan untuk kuliah S2 itu sebenarnya sudah di semester I think 4-5an kayaknya si jenis nah ketika pertama kali memutuskan datang ke agen pendidikan they kind of underestimated me kayak lu muda banget ngapain masih lama jalannya gitu kan tapi kayak oke saya sudah memutuskan saya jalan ternyata ketika dijalani pun yang paling berasa di saya sih lebih kepada yang pertama itu persiapan bahasa ya jenisnya because saya menarget UK dan social science ini mungkin buat teman-teman juga yang berencana untuk lanjut ke master social science standar di negara-negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris itu lumayan gak sopan in a way tinggi banget jenis jadi mereka itu minta overall 7.0 IELTS gak boleh ada band score per skillnya itu di bawah 6.5 it was really really hard dan waktu itu pertama kali saya tes nilainya cuma cukup buat daftar LPDP-nya aja tapi belum cukup buat daftar kampusnya karena LPDP lumayan masih achievable lah 6.5 nah artinya supaya saya bisa dapat LOA pada waktu itu sih boleh LOA nyusul setahu saya tahun ini harus sudah pegang LOA sebelum daftar LPDP LOA itu letter of acceptance penerimaan dari kampus yang dituju waktu itu aku belum pegang aku harus tes lagi aku harus tes lagi tes yang kedua sama kesandung lagi nilaiku di 7-nya sih nyampe tapi nilai writing-nya masih di bawah 6.5 bingung lagi gimana jaraknya supaya saya bisa naikin nilai ini ganti-ganti tutor ganti tempat les cari metode belajar macam-macam baru tes yang ketiga itu saya nyampe nyampe tapi lucunya tes yang ketiga itu sebenarnya agak-gak sengaja jadi awalnya bukan kampus ini yang saya pilih kan saya di University of Bristol sebenarnya awalnya I chose University of Sussex di Social Psychology tapi karena saya gak nyampe-nyampe nilai bahasanya I have to have a plan B dan punya jatuh pilihan di University of Bristol but when I apply ketika saya masukin my application they said oke kamu harus masuk tahun ini karena LOA ini gak bisa di-defer gak ada angin gak ada hujan ketika saya persiapan keberangkatan di LPDP LPDP bilang sebagian dari angkatan saya harus mundur ke tahun depan yang diberangkatkan duluan adalah yang dari awal udah ada LOA-nya artinya saya salah satu yang harus menunda keberangkatan dong ketika saya mau meminta izin ke kampus tolong dong aplikasi saya dimundurin atau di-defer ke tahun depan mereka bilang we cannot do that kalau kamu mau kamu bisa apply lagi but our language requirement sudah naik sama dengan pilihan pertama aku yang aku tinggalkan karena nilainya mintanya ketinggian mau gak mau aku harus tes lagi Janice ini yang perlu dipikirkan juga teman-teman karena tes bahasa ini gak murah IELTS itu tidak di-cover oleh beasiswa kecuali kalian dari beasiswa afirmasi atau beasiswa dari daerah 3T terluar yang di perbatasan-perbatasan Indonesia karena saya beasiswa biasa reguler gak di-cover artinya tiga kali tes saya harus nabung duit sendiri belum ngomongin lesnya belum ngomongin persiapan-persiapan lainnya ini perlu diukur dari sekarang dulu benar-benar pontang-panting hanya demi hanya demi cita-cita kuliah lanjut hanya demi tes bahasa ini saya beritahu Janice saya tidak ingin menghubungi ibu jadi saya mengambil lebih dari tiga pekerjaan part-time selain dari skripsi dan proposal skripsi pada saat itu demi mengejar ini akhirnya tercapai syukurlah ketika sampai ke UK saya tidak menyesal itu benar-benar membantu menimpan karakter sebelum kembali itu yang paling terasa biasa ya perjuangannya Kak Betari untung aku tanya dan sebenarnya saya sangat inspirasi juga karena tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa LPDB dari awal pasti ada seleksinya dan kamu masuk tapi itu harus dikubungi lagi dan kamu harus mengejar dan bekerja beberapa part-time pekerjaan saya kalau saya baca resumen kamu seperti wow bagaimana dia dapat banyak hal-hal dikubungi dalam hal-hal kurang waktu ini bukan hal-hal yang mudah penelitian A B dan saya pikir kamu memiliki kumpulan kumpulan Kak Betari dan saya bisa melihat itu jadi terus aku juga sempat ngikutin perjalanannya mau di Ayunda bagi teman-teman sekalian yang kenal mau di Ayunda dia juga sekarang lagi S2 di University of Stanford Universitas kedua terbaik di dunia di Amerika California mengambil minum edukasi dan bisnis tapi yang pengen aku highlight di sana dia sempat menyebut dia itu minder banget kalau kalau berdiri di semua semua student yang ada di sana yang di ada kalian pernah pengen sama ketika kalian di LBDP mungkin atau yang yang apply LBDP ini CV-nya bagus-bagus aku kentang banget di sini pernah enggak have you ever felt like that when you try to blend in mungkin aku wah dari Kak Jesse udah ngangguk-ngangguk ini aku pengen dengar dari Kak Jesse dulu ya jawabannya iya dan pasti ya aku juga struggle self-doubt mungkin aku bisa katakan jadi ada masa-masa kayak ngeraguin diri merasa enggak bisa minder dengan pendaftar-pendaftar lainnya maupun untuk masuk ke program itu sendiri mungkin sama kayak Kak Betari bilang ya mendaftar beasiswa itu satu urusan sendiri daftar kuliah daftar kampus itu urusan sendiri jadi bisa aja aku tuh orangnya itu tipe pencemas jadi bisa aja aku tuh membayangkan 100 ways possibilities can go wrong bisa aja aku dapat LPDP tapi aku enggak diterima di kampus terus gimana bisa aja aku diterima di kampus tapi gagal LPDP ya sama aja aku enggak enggak mungkin berangkat gitu kan jadi ya ada banyak masa-masa kayak self-doubt gitu ya tapi tapi emang di awal kalau aku ingat ya mencoba flashback ke belakang sebenarnya ya aku apply beasiswa ini lebih kayak ya nyoba sih kayak kalau enggak dapet yaudah gitu kayak kalau dapet ya syukur gitu kan jadi apa ya yang membuat aku bisa berjalan bertahan gitu survive gitu mungkin ya coba apa ya remind kayak remind diri kayak sejauh mana aku sudah melangkah gitu ya tantangan-tantangan apa yang aku udah lewati sebelumnya gitu kalau di psikologi itu namanya membangun self-efficacy gitu ya bener enggak Kak Benari terus apa ya kayak belajar untuk enggak terlalu enggak terlalu mempressure diri gitu ya kayak yang penting aku coba dulu berusaha semaksimal mungkin kalau ternyata gagal yaudah enggak apa-apa maybe apa ya pertanda bahwa ada pintu lain atau ada jalan lain yang mungkin mungkin ada rencana lain yang disediakan gitu itu sih dan pastinya aku juga dapat dukungan moral dari ya keluarga dan teman-teman juga luar biasa ya dari tadi kita ngomongin resilience and grit mungkin aku pengen dari Kak Stefano nih have you ever felt like you know I don't belong here or oh my god ini orang-orangnya hebat banget nih all star champions designers semua aku kayak tempe disini have you ever felt like that in class before tell us ya sih karena waktu itu aku inget banget kan kelasnya cuman isinya 15 orang jadi kayak bener-bener dikit jadi kamu pasti duduk di kelas terus kayak aku tanya kiri-kanan gak ada orang Indonesia kan jadi waktu itu just me terus habis itu kayak oh iya kamu sebelumnya apa gitu terus kayak mereka udah oh iya sebelumnya art director dimana apa dimana terus kan otomatis ya aku lumayan kayak waduh gimana nih aku kan maksudnya cuman bondo apa ya bahasa Jawa kayak kayak bondo segila ya jadi aku kan kayak oke aku kayak aku pokoknya bisa pakai software terus dikasih apa kalau design kan creative brief kita kerjakan tapi kan otomatis pada saat presentasi kelihatan kan mana yang udah pengalaman kerja yang pemikiran yang pemikiran desain thinkingnya itu udah kayak oh desain elemennya kayak gini kemudian dia juga kayak combining any like color themes and everything kan yang sebelumnya kayak aku kayak oh ya aku belum pernah kayak you know kayak kan kelihatan ya apa bedanya hasil kerja aku sama hasil kerja temen yang sama-sama siswa tapi kan mereka udah punya kerja bahkan mereka udah mungkin apa yang director pun yang umurnya kayak ya waktu itu lumayan berumur itu kelihatan beda gitu hasilnya apalagi kita kan harus presentasi ya bukan kayak research yang aku gak tau sih kalau research gimana tapi kalau kita tuh presentasi semua semua orang lihat jadi kan kayak kalau yang jelek kan kayak waduh punya aku kok gitu jadi kan ada kayak aduh semoga aku presentasinya yang apa terakhir aja gitu jadi lihat dulu yang bagus-bagus gimana jadi supaya disiapin gitu ya tengah-tengah oh mungkin aku tambahin ini tapi maksudnya iya jadi kayak ya ada rasa apa pernah minder juga tapi untungnya kalau masalah bahasa sih mungkin karena mungkin aku ngambil desain ya sehingga kan gak buat report terus juga jarang ngomong kan kalau anak desain kan kalau in the zone ya kita cuma ngomong sama komputer ya jadi kayak jadi untungnya interaksinya untuk sesama mahasiswa itu gak terlalu banyak dan juga bahasa Inggris yang apa untuk desain lah ya untuk promosi untuk advertising bukan yang ke arah research atau apa sehingga bahasa sih untungnya bukan kendala tapi memang mungkin ya itu tadi yang aku bilang kayak portfolio sama pengalaman sebelumnya sebelum ambil S2 jadi siapa tahu kalau mau ngambil S2 mungkin mau kerja dulu atau gimana sebenarnya gak apa-apa jadi gak harus cepat-cepat maksudnya soalnya kalau aku sih waktu itu juga merasanya aku ngambil terus abis itu waduh yang ngambil kok udah kerja-kerja gini kan otomatis kalau dipampang desainnya kan kayak oh ya otomatis aku ya maksudnya minder kayak kan gak sebagus itu tapi untungnya sih kalau di UK karena mereka udah ngerti jadi penilaiannya itu bukan berdasarkan dari mana yang paling bagus tapi mereka udah tahu kayak orang ini memang pengalamannya segini kalau bisa menghasilkan segini maka nilainya juga bisa dapat A sehingga barometernya itu gak sesuai kayak antara kelas ini antara 15 orang ini mana yang paling bagus karena itu tadi kayak detailer sehingga kalau memang orang ini pengalamannya segini bisa menghasilkan segini ya berarti bisa aja dapat A jadi gak siapa tahu kalau A yang ini sama-sama bisa dapat A padahal mungkin kelihatannya oh yang itu bisa dapat A ya tapi kan dilihat lebih dalam lagi sebelumnya portfolio-nya gimana dan perkembangannya gimana jadi kalau itu yang dinilai di UK itu disitu sih jadi ya ada yang minder oke terima kasih Kak Stefano selanjutnya yang terakhir aku pengen denger dari Kak Betari nih pengalaman mindernya gimana banyak banyak ya sama-sama dengan Kak Stefano jadi begitu nyampe ke UK itu kayak dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita tuh masih fresh grade dan gimana ya karena temen-temenku itu emang mereka sudah pekerjaannya emang researcher malah ada kelas-kelas yang memang mereka tuh dikirim oleh company-nya untuk sekolah lagi gitu kan ada yang dia adalah I think kayak sociologist di sebuah angkatan tentara gitu disuruh kuliah lagi bayangin kamu dengerin teori-teori aneh yang kamu gak pernah denger sebelumnya itu mengecilkan hati sekali sih awalnya ya awalnya tapi waktu itu sih berpikirnya gini ya emang saya datang ke sini buat belajar lah gitu loh kalau udah pinter emang gak belajar lagi ya gitu jadi dengan kamu ngerasa minder itu sebenarnya adalah sebuah indikator that you will be the one who learn the most in the class you will listen more than the rest of the class jadinya ya mungkin agak beruntung juga sih ngerasa minder itu akhirnya saya menjadi orang yang paling bekerja keras and at the end of the day ternyata anak Indonesia juga mampu kok maksudnya kita gak sekecil itu disana kualitas kita bersaing juga kok disana apalagi kita udah terbiasa dengan sistem pendidikan yang sangat aku bilang sistem pendidikan di UK terlalu lunak jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia terlalu baik banget gitu jadi kalau kalian waktu S1 nya itu disiplin dan memang punya ethos bekerja yang sudah baik you will survive just well gitu ketika disana gitu sih menurutku Jen menarik dari tadi tuh aku bisa nemuin benang merah dari antara tiga narasumber yang hadir hari ini dari pertanyaan kalian pernah minder sudah dapet tiga poin penting mungkin aku pengen sharing dulu apa yang aku dapetnya number one from Kak Jesse have a support system that's very important untuk surround yourself with people who believe in you who wants to believe in your vision of obtaining that higher education dari ceritanya Kak Jesse tadi dan yang kedua dari Pak Stefano develop at your own space and at your own capacity I really like that karena mungkin gak semua lahir dan hidup di lingkungan dan circumstances yang sama so you cannot comparing yourself to other people will not help you much dan yang terakhir how do you deal with that is Yuka Petari's mindset etos kerja dan a quote I think yang harus kita bawa pulang hari ini ya guys yang menurutku penting sih kadang-kadang ya aku butuh dengerinnya juga if you're not the smartest person in the room then you're gonna be the one who learns the most itu sih itu sih yang paling penting untuk mindset yang bisa dibawa kita semua ya dimanapun kita berada entah kita sekarang lagi proses menuju S2 atau lagi semester 6 kayak Jenis atau masih di Universitas Siputra maupun udah lulus kayak Kak Stefano dan Kak Petari I think it's a very important message jadi catet ya yang pertama punya support system yang kedua develop at your own pace yang ketiga it's okay if you're not the smartest you're gonna learn the most gitu oke wuh kayak olahraga ya ngomong itu kayak olahraga ya bentar ya bentar ya oke selanjutnya sih aku pengen lebih menggali ke pengalaman masing-masing untuk survive di negara orang ya karena surviving di negara orang itu nggak mudah dong untuk liburan sih mudah ya kita bisa berangkat cus pulang happy bawa oleh-oleh kasih teman-teman bagi-bagi foto-foto upload Instagram tapi kalau kita tinggal di sana kita harus punya support system juga dong kita juga harus punya tempat tinggal yang layak yang bisa buat kita nyaman untuk belajar dan untuk kita adaptasi nah mungkin aku pengen denger dari Kak Betari dulu what was your experience of living in the UK pursuing higher education oke jadi sebenarnya kan kita tuh punya dua pilihan ya kalau soal tempat tinggal dulu nih ya Janis ya yang pertama kamu bisa rent a place yang private place di luar student resident yang dikelola kampus yang kedua kamu bisa sewa student residence gitu ya kayak kalau di Indonesia mungkin kayak student apartment atau kos-kosan gitu ya nah saya sempat ngalamin dua-duanya karena di setengah tahun pertama saya tinggal di rumah kontrakan bareng mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya gitu ber cukup rame isi rumah itu beneran padat banget kayak lemper isi 10 orang gitu ya jadi kakak-kakak senior S3 atau sama-sama S2 itu kami kumpul di situ dan sebagian lagi alumni yang sedang menunggu graduation kita kumpul di situ keuntungannya tinggal rame-rame bersama teman-teman se-Indonesia itu secara adaptasi mungkin kita gak terlalu kaget ya karena bahasanya di rumah masih sama di meskipun kita udah jago bahasa Inggris tuh I'm telling you ada waktu-waktu dimana kamu ngerasa kayak bahasa Inggris mu lagi bodor banget kayak ngedengerin orang aja kamu kayak hah apaan tuh gitu jadi ketika pulang ke rumah masih diajak ngomong bahasa Indonesia it could feel it gave me some relief oke I'm home I'm home itu memberi semacam kenyamanan tapi agak kebelakang masuk ke disertasi because some of our seniors itu udah move out dan jadi terlalu mahal untuk menyewa dengan orang yang lebih sedikit saya pindah ke student residence jadi yang kayak apartment kayak studio apartment gitu harganya kurang lebih sama sebenarnya dan lebih dekat ke kampus karena dia kayak masih dalam satu payung foundation dengan si kampus keuntungannya adalah satu kita jadi bergaul dengan teman-teman internasional sama-sama international students depan kamar ku tuh anak Afrika samping kamar ku anak Korea we talk about different topics ada cultural exchange disitu kalau lagi masak bareng topiknya jadi masak macam-macam gitu cuma ya itu tadi karena international students sometimes ada hal-hal yang misalnya yang satu demen party lantai bawah demen party yaudah lantai atas kalau temannya party sekadar bisa ngingetin gitu tapi ya gak bisa berbuat terlalu banyak lebih seru sih menurutku ketika tinggal sebagai individu ya gak rame-rame bersama romongan Indonesia tapi it really depends on your need really depends on your characters kalau misalnya tinggal sendiri tuh enaknya kamu punya lebih banyak privacy gitu ya not exactly support system seperti yang kamu punya kalau kamu tinggal bareng sama-sama orang Indonesia tapi you get lots more time to think to sit back and think about yourself and your personal journey tanpa terdistraksi oleh orang-orang lain gitu sih gitu tapi jangan khawatir aku kurang tahu di negara lain tapi di UK mereka sangat menekankan soal support system ini even though nanti kamu gak ketemu circle yang Indonesia banget gitu ya teman-teman kuliah yang gak ada ada teman dari Indonesia mereka punya well-being services terus crisis center well-being helpline gitu ya email telepon semua mereka punya so if you happen to struggle secara mental di sana helps are there as long as you reach out to it gitu ya oke wow amazing thank you Kak Petari for sharing next mungkin yang lagi di UK sekarang kita langsung banyain aja ya siapa ya Kak Tehan yes gimana ya kan aku udah di UK udah lama sih udah sekarang 7 tahun ya hampirannya di UK tapi waktu tapi gini waktu pertama kali dateng aku sih memang kalau aku orangnya mungkin suka privacy jadi aku memang waktu itu sudah dateng aku kayak ambil studio jadi aku gak campur siapa-siapa dia kayak masak-masak sendiri meskipun aku jarang masak ya biasanya beli di Tesco ini ya meal deal meal deal ya betari ya terus habis itu aku memilih apa ya bukannya aku gak kepengen punya Indonesian support system enggak tapi kalau aku terus berada di comfort zone aku merasa aku gak bakal maju jadi kayak kalau aku cuman tiap hari pulang terus ada orang Indonesia atau gimana kan gak melatih aku untuk apa ya keluar dari comfort zone sehingga kalau gitu-gitu aja ya mendingan aku S2 di Indo gitu kan apa bedanya justru itu kalau kita keluar udah mampu bisa dapat being lucky to go study overseas aku sih lebih memilih untuk apa ya bisa berbaur juga dan cari temen baru nah untuk masalah support system sih untungnya aku ada keluarga whatsapp group terus aku juga ada temen-temenku yang di Indo gitu kan jadi aku tetap whatsappnya pakai bahasa Indo tapi kan kalau aku apa ya sehari-harinya aku karena ingin tadi aku bilang yang kenapa aku ingin S2 karena aku ingin belajar sesuatu yang baru mencari experience baru ya aku harus terjun gitu kan kalau aku cuman terjun di Indonesia community aja kan apa bedanya gitu kan jadi aku kayak memilih memang tinggal di studio terus kayak apa ya bisa berinteraksi juga dengan orang-orang luar Indo kemudian saranku sih kalau di leads dulu itu ada kayak banyak community gitu jadi kayak community tuh kayak ekstra kulikuler gitu lah ya jadi waktu itu aku join ada Harry Potter community oh my god itu bener-bener lucu banget jadi kayak banyak orang ikut di community itu kayak di bangsal gitu ya terus bener-bener kamu duduk di sofa terus ada topinya juga yang bisa ngomong jadi kamu bisa tahu kamu dapat apa jadi tapi jawabannya itu kayak pertama ada QR code terus kamu scan kamu isi pertanyaan nah nanti hasilnya itu diumumkan pada saat kamu duduk di kursi itu jadi kayak sesuatu yang kayak gitu yang apa ya habis kuliah kayak gak buat aku apa ya homesick ya aku ikut community gitu loh dan sekarang kan ketemu orang ya jadi kayak ada Harry Potter Society ada Wine Society terus ada Travel Society juga dimana kita tiap hari Sabtu Minggu itu bisa ikut Biz Coach kita travel keluar kota gitu jadi kan gak bosen ya terus juga belajar baru terus mungkin apa ya untuk masalah makanan tadi kan tempat tinggal untuk makanan nah untungnya sih aku memang gak bisa makan pedas dan aku gak suka cabai dan lain-lain jadi aku cocok sama makanan yang di Inggris karena memang makanannya kalau orang sih bilangnya blend gitu ya tapi kalau aku sih malah ya itu memang kayak gitu gitu maksudnya kayak aku dulu di Indo juga makannya gak pernah pakai cabai apa nasi goreng yang juga biasa jadi begitu sampai UK aku gak terlalu shock sih ya sehingga aku bisa ngikutin lifestyle-nya gitu lah gitu jadi ya itu tadi keluar dari conversation itu sesuatu yang bagus juga sih kalau aku pikir jadi apa ya itu memang tantangan tapi kan tujuan kamu ke UK kan juga selain mencari ilmu kamu juga kepingin apa ya belajar culture yang tadi Betari juga bilang komunitinya gimana dan salah satunya sih ya waktu itu kebetulan memang sekelas aku gak ada orang Indo dan aku juga memang memilih gak tinggal bersama komuniti di Indonesia tapi hal itu yang membuat aku jadi apa ya belajar yang penting juga yang mungkin penting untuk aku reiterate sorry kebiasaan ya biar gak lupa yang pertama itu dari Kak Betari tadi aku mendapat mesej yang apakah kamu hidup sendiri atau hidup dengan orang lain itu sesuaikan sama siapa diri kamu kamu lebih cocok untuk hidup sendiri itu oke kamu bisa lebih banyak waktu untuk diri dan lebih banyak privasi jika kamu ingin hidup dengan orang lain dan belajar kultur lain itu oke you do you and the second one is from Kak Stefano I really like your message this time gak gak bercanda pak jangan gitu dong pak mukanya langsung kayak moderator apaan gak apa-apa aduh maaf ini makanya tutup kamera kali ya lu itu mungkin step out of your comfort zone you are here for a reason and I think kalau misalnya kita spend time untuk melakukan hal yang biasanya kita lakukan di Indonesia buat apa kita kuliah di luar negeri in the first place gitu kan and then the third one I think ini lebih praktikal ya when you're abroad try and join numerous communities and meet a lot of new people karena ya memang tujuan salah satu tujuannya kita untuk pindah tempat itu kan juga meet new people and gain more network siapa tau juga orang-orang yang kita temui disana bisa kerjasama-sama kita saat kita udah balik ke Indonesia collab nah apalagi content creator kan ya content creator pasti sering banget collab nih aduh jangan gitu dong you throw the bus under me nih ya ya here's the guys check out his instagram udah jadi hits kokoh hits di UK nih aduh jangan gitu jangan gitu last one is very important yang gak cuman harus di luar negeri tapi di dalam negeri juga yaitu adapt adapt to everything because this is the life that you're gonna get this is life that you choose and you should take charge and you know swallow it with your own self gitu loh kayak ya terimai terimai keadaan nih jangan di blim kalau misalnya memang ada ups and downs it's totally normal because that's life that's life oke oke that's if you get the reference anyway terakhir ya aku pengen sampein juga ke teman-teman sebelum kita mengakhiri talk show untuk tanya ya mumpung kita punya tiga pembicara yang hits disini salah satunya ada content creator yang satunya lagi juga future master's degree graduate dan yang satunya lagi research assistant yang super duper keren and humble mumpung mereka disini semua kita bisa serbu mereka pakai pertanyaan and if you guys are not gonna ask I'm gonna challenge them into a debate boleh gak boleh gak nih aku mau minta izin sama BMA dulu nih aku mau debat nih boleh gak boleh ya oke yakin kalau mau debat kita Jen yakin post aku gak bisa debat nih gimana nih mesti ambil modul debat ini no pressure no pressure jadi ini topiknya lebih ke arah S2 yes or no gampang kan judulnya gak melulu harus panjang-panjang kan kalau debat ya yes or no kalau aku sekarang ada di no kalau kalian of course yes kalau gak buat apa kalian disini ya kan so the first statement yang pengen aku sampein adalah S2 itu untuk temen-temen yang gak apa ya gak mau keluar dari comfort zone sekolah jadi aku punya banyak banget temen yang aku tanyain eh kalian selalu S1 mau ngapain aku pengen S2 nah kebanyakan orang-orang yang menjawab itu adalah orang-orang yang jarang masuk kelas yang mungkin di kelas aras-arasan dan ya gitulah intinya pokoknya yang kupu-kupu gitu biasanya yang mungkin lebih memilih untuk sekolah lagi nah apa yang kalian pikirkan tentang statement itu dan ya itu stigma yang aku terima saat ini sih sebagai mahasiswa S1 mungkin aku pengen denger dari karena Kak Stefano benar lagi mau pergi aku denger dari Kak Stefano dulu gimana Kak jadi pertanyaannya yes or no gitu untuk S2 ya ya depend that statement that not all students oke ngapain ya aku ngasih tau go jadi gini ya tadi kan aku apa ya itu kan pilihan dan tadi kan tujuannya yang aku ingin pertama kali tanya kenapa aku pengen S2 ya karena aku pengen learning something new oke memang sekarang kan semuanya digital ya apalagi COVID ya ini kalau travel-travel gimana nih COVID nih tapi maksudnya gini apa ya kalau aku sih YouTube itu yes itu bisa membuka wawasan tapi kalau kamu gak terjun di lapangan kan you never know gitu jadi sehingga aku merasa apa ya S2 pun ada yang di offer secara online gitu ya yang kamu di UK banyak yang kayak apa kayak part-time ya S2 part-time itu yang kamu bisa di rumah terus kamu juga bisa cuman belajar modul terus mungkin ada bimbingan face-to-face mungkin kalau ada orang yang mau seperti itu maksudnya S2 tapi yang gak mau sampai ke luar negeri yang cuman mau di rumah itu tetap ada pilihan tapi gimana-gimana pengalaman pada saat kamu ke luar negeri dan kamu belajar waktu itu aku juga duduk ya kalau sekarang gak tau ya lagi COVID S2-nya ngapain aku juga gak tau tapi waktu itu kan duduk terus aku ingat jam 8 pagi itu udah ada kelas untungnya waktu itu akomodasi student hall ku itu dekat sama sekolah kayak perasaan yang kayak gitu tuh yang apa ya yang gak bisa apa ya diambil secara online gitu sehingga sih menurut aku sih yes itu penting karena gak selain ilmu aja yang kamu dapat tapi ya itu tadi kayak how to step up from your comfort zone dan juga apa belajar networking belajar culture karena gak semua orang tuh mindsetnya sama dan itu kelihatan banget pada saat kerja kelompok apalagi desain ya yang yang anaknya ini banyak ide-ide terus kita satu kelompok untuk nyelesaikan satu mission atau creative brief itu sebenarnya gak gampang karena mungkin orang ini punya ide ini orang ini punya ide ini tapi kan apa ya kalau kita apalagi kita dari Indonesia yang mungkin sebelumnya belum pernah ngerti kenapa ya kalau orang itu saya punya ide ini kan secara langsung dia bisa menjelaskan kayak oh karena alasannya ini 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 sehingga kan apa ya sesuatu yang kayak gitu itu gak bisa didapetin online ataupun kalau kamu gak S2 gitu I think gitu meskipun kamu ini spesifik kalau di luar negeri juga ya karena kamu ingin tahu kan cara pikir orang itu beda-beda belum tentu semua orang itu sama artinya mungkin menurut orang A itu gak bagus tapi mungkin sebenarnya menurut BCD gak apa-apa gitu sehingga gimana caranya untuk ambil jalan tengah dan sama-sama kolaborasi seperti tadi Jenis suka bilang sehingga ya menurut aku yes sih karena kamu gak cuma dapat ilmu tapi kamu juga you learn about life gitu oke you learn about life tapi gak cuma melalui proses S2 itu ya terutama di luar negeri next statement I want I actually want Kak Bedari to debate this statement ya actually aku berpikir ya personally ngapain kita S2 kalau kita bisa kerja dulu I know S2 itu harus punya pengalaman kerja tapi kalau kita bisa kerja terus-terusan gak usah sekolah lagi kan ya it saves more time and saves more money gitu kan what about what about that please debate I actually agree with that it really depends on how you want to lead your life kalau kamu adalah orang yang merasa bahwa I think S2 gak butuh deh buat arah profesional yang sedang ingin aku lalui gitu yaudah gitu artinya S2 menjadi opsional buat kamu tapi gini Jenis kalau aku boleh put it into perspective ya jangan dibayangin kuliah aku gak tau di negara lain ya aku baru di UK dan only di University of Bristol cara belajarnya tuh beda banget sama di Indonesia aku kasih gambaran sedikit kalau di Indonesia kita kuliah gimana palingan dikasih powerpoint doang ya kan atau kita dikasih rekomendasi buku mau baca silahkan gak baca yaudah datang dengerin ngerjain tugas tiba-tiba skripsi udah kelar di UK every week every dosen itu ngasih kalian bahan bacaan satu mata kuliah itu setidak-tidaknya around 25 halaman sampai 75 halaman satu pertemuan ya kalau kamu ikut tiga mata kuliah bayangin semuanya lagi jor-joran 75 halaman kali tiga 210 halaman untuk satu minggu doang ntar minggu depan udah ganti bacaannya dan itu beneran ditagih ada reading questions gitu kalau di tempatku dan ketika kita pertama ketemu di kelas si dosen akan nagih itu dulu gimana udah berhasil ngejawab reading questions nya gak disitulah ada diskusi ada perdebatan antar mahasiswa that's the point where when aku merasa itu belajar banyak dari perspektif teman-teman yang berbeda artinya what I'm trying to say kuliah itu jangan dilihat degree-nya aja oh aku gak butuh degree buat professional trajectory yang lagi aku kejar kuliah itu ngajarin kamu belajar ngajarin kamu bekerja kenapa? ketika as soon as kamu masuk ke dunia industri kayak sekarang saya research assistant di salah satu NGO as soon as kamu dinyatakan oke you diterima untuk jadi bagian dari tim kita you don't have time to complain about how you want to do your work gak ada lagi dosen pembimbing di industri gak ada lagi yang ngarahin kamu oh kamu kudu gini kamu kudu gitu kamu yang harus nyusun strategi sendiri how you would like to solve your professional problem disitulah peran kuliah sebenarnya yang tadinya dari membaca aja sebelum ke UK aku baca itu yaudah sekadarnya aja anak Indonesia membaca seperti apa sih begitu di UK I learn how to read fast how to understand fast how to manage my time so I can read all that hundreds of pages every week itu yang kebawa sampai sekarang ketika saya berada di industri yang sesungguhnya I can answer their questions the professional questions jauh lebih taktis jauh lebih cepat karena saya terbiasa selama kuliah jadi look at your master's degree master's study itu as a training meskipun kamu not the smartest kamu gak distinction kamu gak apa but it's part of the way you build your work ethics your disciplines your resilience your grit itu yang jauh lebih penting dari degree-nya sendiri so my answer all in all is yes thank you for debating that tapi sebelum kita continue the last topic yang akan aku lempar ke kak Jesse aku pengen mempersilahkan kak Stefano untuk pamit dulu kalau memang kak Stefano harus pamit thank you for having us today on our talk show we hope to see you again next maybe on another talk show or another event or in tiktok maybe maybe we can see you on fyp yes sure tetap di kontak-kontak instagram and also thank you also for having me sorry karena aku harus ada acara habis ini but it's been a pleasure dan semoga berguna ya ikuti kakak-kakak yang Jesse betari ini untuk selanjutnya thank you see you soon bye thank you thank you bye oke so the last topic sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman aku pengen arahkan ke kak Jesse jangan takut ya aku gak mau melawan siapa-siapa loh disini aku tau kok anak-anak psikologi itu pasti pinter pasti pinter debat semua jadi aku gak mau melawan siapa-siapa disini with no offense tapi the last statement is ngapain sih ngoyang-ngoyang untuk mengejar rank university yang tinggi karena boro-boro boro-boro kita bisa masuk ke university dan dapat LOA letter of acceptance ngapain kita kok ceremat banget dan idealis banget soal ranking dan university of choice oke go oke oke pertama ranking kan merefleksikan kualitas pendidikan gitu ya kualitas pendidikan dalam artian dosennya seperti apa kemudian fasilitas yang diberikan seperti apa support kepada siswanya seperti apa kemudian juga mencerminkan kualitas lulusannya gitu ya berarti ketika kita memilih misalnya kita mengejar universitas dengan ranking tertentu berarti kan kita udah punya apa ya harapan atau ya itu yang ditawarkan oleh universitas itu tapi memang ranking itu mungkin gak sempurna gitu ya maksudnya ya let's say ya pengukurannya gak sempurna maksudnya bisa aja ini program baru dan belum ter-ranking gitu kan ya padahal dosennya ya kompeten isinya ya apa nam isi pelajarannya oke gitu jadi ya gak bisa pure cuma lihat ranking gitu ya aku bilang apalagi kadang kalau ranking misalnya QS University Ranking atau Times apa University Ranking gitu ya itu kadang misalkan oh let's say Harvard nomor satu Stanford nomor dua gitu tapi belum tentu program yang kamu tuju itu itu kan itu kan ranking universitasnya gitu kan ya tapi belum tentu the program yang kamu tuju itu the best gitu bisa aja misalkan untuk social science yang misalnya yang bagus di Bristol gitu tapi secara ranking keseluruhan universitas itu let's say di universitas yang lain gitu padahal ya sehingga menutup kelihatannya ini Bristol kurang bagus padahal sebenarnya kalau diteliti lebih dalam ya gak tercakup oleh yang diukur oleh ranking ternyata ya Bristol ada di atas sana kok aku pakai contoh universitas orang ya sorry tapi anyway ya ya kalau mau jangan cuma mengejar ranking gitu aja sih pesanku kayak pelajari betul-betul universitasnya program yang dituju kayak dosennya siapa siapa yang kira-kira akan jadi supervisermu kemudian profil lulusannya seperti apa apakah itu profil yang sesuai is it like something you also want to achieve in the future gitu jadi ya jangan pure lihat ranking gitu sih teriakku oke as always I expect jawaban anak-anak psikologi ini pasti eloquent semua ya kita lompat sedikit ke Q&A karena udah lumayan ngantri nih dari teman-teman sekalian yang pertama dari I don't know who this is from but kira-kira estimasi biaya yang perlu disiapkan untuk S2 berapa mulai dari tes-tesnya dan sebagainya oke I think Kak Jesse can share us your latest check oke ini pertanyaan dari Dila ya ya oke untuk beasiswa sama universitas oke untuk beasiswa itu pertama kan persiapan bahasa gitu ya kalau aku pribadi aku ikut kursus gitu dulu di ya sebuah lembaga kursus di Surabaya gitu harganya sekitar 3 juta gitu kemudian itu untuk kayak sekitar 3 bulan sekitar 2-3 bulan dengan 2 kali seminggu gitu kemudian untuk IELTS yang sendiri karena aku pakai IELTS itu kalau nggak salah terakhir 2,9 juta gitu nah itu per setiap kali tes gitu ya kalau misalnya butuh lebih lebih dari 1 kali tes maka ya dikalikan gitu ya tuh Kak Beya udah kayak meringis-merringis gitu terus untuk LPTP juga ada tes kesehatan gitu jadi tes kesehatan itu kalau nggak salah ada 2 kalau aku yang pertama yang pertama itu kayak surat menyatakan sehat itu yang bisa diperoleh di pusmes terdekat itu kalau nggak salah 15 ribu atau 20 ribu ya itu kayak orang mau apply SIM atau kayak menyatakan ini sehat walafiat gitu terus karena mau dilanjut ke luar negeri maka LPTP membesarkan tes TBC gitu ya tes TBC gitu itu bisa kayak di let's say kayak rumah sakit gitu ya rumah sakit di Surabaya gitu tinggal tes TBC di Ronsen gitu kurang berapa ya mungkin 300-400 ribu gitu mungkin tergantung rumah sakit mana yang dituju kemudian apalagi oh ya kalau sampai juga di tahap seleksi wawancara gitu ya maka kita juga harus meng-cover biaya transportasi ke tempat lokasi seleksi gitu ya sebenarnya ya lokasi seleksinya ada banyak gitu kan tapi ya maksudnya bisa memilih yang terdekat kepada kita tapi yang yang pasti kita harus meng-cover sendiri biayanya kemudian untuk daftar ke universitas daftar ke universitas itu kan oke let's say IELTS-nya udah pakai IELTS yang sekalian LPTP itu kan kemudian ada biaya pendaftaran ke universitas kalau aku pribadi jadi gini di masaku itu aku bisa milih tiga universitas yang aku mau tujuh gitu ya sama LPTP kesempatan milih tiga gitu nah jadi aku bisa apply up to tiga gitu ya pada saat itu aku pilih dua jadi aku apply kedua kedua tempat satu di US satu di UK oke untuk yang US itu biaya pendaftaran ya biaya aplikasinya itu 75 dolar sedangkan kalau yang di UK itu 80 pounds to link 80 pounds to link gitu ya enggak enggak tahu gimana konversi ke IDR nya gitu tapi ya biayanya seperti itu nah LPDP akan meng-cover biaya pendaftaran untuk universitas yang akhirnya kamu akan tujuh let's say kamu akhirnya pergi ke universitas A maka nanti kamu bisa minta reimburse ke LPDP biaya pendaftaranku gitu terus juga mungkin beberapa teman-teman juga misalnya misalnya untuk ke US terutama US untuk postgraduate itu kadang mempersyaratkan tes-tes lain selain bahasa per example kayak GRE GMAT jadi itu semacam tes potensi akademik tapi di level S2 nah kalau program teman-teman ternyata mempersyaratkan itu maka ya ya perlu dipersiapkan juga kayak untuk mengikuti tes itu tapi syukurnya punya kongga sih oke ya terus juga di US kalau aku itu ada jasa penyetaraan ijasa gitu ya jadi dia universitas semua tahu apakah S1 kita itu dianggup setara dengan S1-nya mereka gitu kan persyaratan masuk S2 adalah udah punya S1 gitu kan let's say tapi apakah S1 kita di Indonesia atau S1 psikologi kita di Indonesia itu sudah dianggap setara atau enggak itu yang menentukan itu ada kayak lembaga khusus gitu yang akan menilai jadi aku pada saat itu mengirim berkas-berkas ini gitu ya jadi ya minta tolong ke BAA saat itu tolong keluar ke ya ini transkripku ini dan sebagainya gitu minta yang apa namanya udah dicap dicap universitas itu dikirim itu juga ada biaya biaya penilaiannya gitu sih ya kurang lebih 200 US Dollar ya kayak gitu ya jadi ya aku kira kayak biaya bisa vary maksudnya bisa beda-beda tergantung universitas yang kamu tuju dan juga negara yang kamu tuju juga mungkin aku tambahin sedikit ya Janice ya kalau di UK itu kebeneran aku agak paket hemat karena enggak ada biaya pendaftaran gitu ya cuma yang perlu diantisipasi adalah kayak biaya visa itu sifatnya reimburse dari LPDP jadi kita harus punya tabungan dulu untuk mempersiapkan itu untuk reserve bayar itu dulu sebelum dapat uang dari LPDP perkiraan itu kira-kira di tahun 2019 itu sekitar 17-18 jutaan untuk visa aja tapi itu udah include asuransi kesehatan jadi selama kalian di UK kalian butuh ke dokter kalian butuh psikolog kalian butuh obat-obatan itu semua tercover kayak BPJS nya gitu jadi dengan perlakuan yang sama seperti orang-orang di sana gitu sih in total kira-kira kalau sama yang Jessie tadi sebut juga di tahunku itu perkiraan juga sekitar segitu kali ya 30 jutaan itu udah kayak dari awal sampai akhir jadi mungkin yang udah berencana untuk MoS2 juga meskipun beasiswa kalian tetap harus punya reserve tabungan buat itu oke i get the message meskipun kita mau apply beasiswa LPDP atau beasiswa manapun tetap harus ada reserve untuk menjamin ya kayaknya untuk menjamin juga dari universitinya that you're legit you're legit citizen from Indonesia yang pengen apply oke so the next question i think ini aku gabung aja dari i think Peter Stan and Kak Johan Tanan it's about essay about how to make a compel essay and have a competitive edge with other scholarship applicants anybody want to start first yang barusan nulis kayaknya ya Kak Jessie mungkin yang the most recent baru nulis how do you make your essay compelling that differentiates from others ini lebih ke soal apply beasiswa dan universitas gitu ya oke untuk nulis essay oke yang pertama aku rasa harus kenal betul program yang di tuju universitas yang di tuju alasan kenapa harus di lanjut gitu ya kayak supaya dan kenapa kamu yang harus dipilih oleh pemberi beasiswa maupun oleh program studi tersebut gitu jadi harus jelas harus kayak apa ya bisa mengembangkan narasi yang jelas nah narasi itu dari mana munculnya itu kalau aku berarti ya itu dari refleksi proses refleksi jadi emang butuh waktu untuk ya kayak it's just duduk kayak memikirkan kayak kenapa sih kok harus di lanjut gitu kenapa sih kok kok aku gitu terus juga memikirkan kayak apa ya apa namanya kualifikasi atau pengalamanku yang mendukung kemudian juga mungkin yang kedua adalah itu ya apa mencoba mencoba apa ya draw a line antara kayak masa lalu masa kini masa depan jadi kayak apa yang udah aku lakukan di masa lalu kemudian kayak apa yang aku lakukan sekarang dan juga harapanku kedepannya seperti apa gitu jadi let's say oh aku mau berkarir sebagai researcher gitu ya jadi pastikan bahwa let's say aku bisa menuliskan bahwa oh di masa lalu aku udah gini 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 aku udah memulai menunjukkan ketertarikan aku dengan ikut program ini atau magang ini kemudian sedangkan kalau visi aku kedepannya fisiku aku pengen jadi researcher di bidang ini aku merasa ada problem ini yang harus aku selesaikan yang pengen aku kontribusi gitu dan aku rasa juga mungkin kalau LPDP ya khususnya karena ini juga beasiswa dari pemerintah gitu jadi setiap beasiswa pasti punya profil orang semacam profil orang yang dicari gitu ya itu bisa kita kira-kira sendiri dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemberi lembaga pemberi beasiswa gitu dan juga kadang mereka juga mencantumkan kayak orang seperti apa yang mereka cari gitu jadi kalau LPDP ya karena beasiswa dari pemerintah juga jadi ada satu poin yang mereka menengkaran bahwa mereka ingin beasiswa ini untuk future leaders gitu ya di Indonesia ya anak-anak muda untuk apa ya prepare next generation orang yang akan membangun Indonesia gitu menuju Indonesia emas 2045 ya 2045 gitu jadi pastikan bahwa ketika kita apa ya buat esai atau ketika kita apa ya wawancara memang pure itu memang itu intention kita gitu intention kita memang sesuai dengan profil beasiswa tersebut gitu jadi kalau let's say mungkin itu gak sesuai sama aku gitu misalkan ya let's say gak cocoklah sama aku ya mungkin bisa mempertinggembangkan beasiswa-beasiswa lain gitu dan itu gak masalah sama sekali karena ya ada banyak program beasiswa ada banyak sekali program beasiswa yang bisa dieksplore bisa dicoba gitu all kayak sepanjang tahun gitu jadi kalau teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut soal beasiswa bisa coba search aja kayak scholarship calendar gitu kayak oh ya ntar bisa tahu kayak oh bulan apa nih beasiswa apa buka tutupnya kapan gitu jadi bisa mulai planning juga nih kalau mau persiapan beasiswa semoga menjawab pertanyaannya yes 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 mungkin jenis bantu simpulin ya because kita sudah ada di penghujung acara thank you banget Kak Jesse for sharing your thoughts and your views on how to write a compelling essay that separates you from other applicants jadi dari yang tadi Janice udah debatkan tiga statement tadi I have several takeaways that I would like to reiterate for you guys yang datang hari ini please take this home with you guys and you know just take what you need two cents dari pembicara kita yang pertama have a firm vision of who you are and put that in writing in terms of reflection and you know writing a compelling personal statement yang bisa separate you guys from other applicants and then number two is of course prepare a reserve piggy bank supaya teman-teman sekalian juga bisa punya bukti ya kalau teman-teman ini siap untuk menghadapi kehidupan di luar negeri punya simpenan juga dan you guys are legit legit enough and deserve and is deserving of the beasiswa or the letter of acceptance itself dan yang ketiga do your research ini juga mengarah ke topik debat tadi bersama dengan Kak Jesse do your research ranking is just one factor ya dari sekian banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk apply ke satu universiti atau mungkin lebih dari satu universiti and you have to consider is it your trajectory are you heading towards that way are you heading towards the career path you're seeking ya kan and then number four I think would be most important adalah yang gak kalah penting adalah saat kita di luar negeri akan banyak terekspos dengan hal baru orang baru dan culture baru tentunya yang akan juga mengubah mindset kita cara berpikir kita dan cara belajar kita so I think if you guys are up for that and if you want to pursue higher education then sorry it's my battery is running out okay if you guys want to pursue higher education then these are the things that you're going to get eventually gitu from the experience itself dan yang terakhir adalah you are the pilot of your own life as cheesy as it may sound it is true jadi itu mengarah ke statement yang tadi Jenny sempat gebatkan dengan Kak Betari terjun ke lapangan terjun ke lapangan itu kan harusnya langsung ya gak usah gak usah gak usah S2 lagi gitu tapi menurut Kak Betari sendiri and I think this is important to know juga you do you again you do you if you think that S2 is your path and you should pursue it right now after you graduate even for the reason of like I want to learn and I don't want to get out of school itu yang penting kita tetap learning something eventually it's still something positive not something yang kayak oh I want to go sell drugs oh I want to go like you know get high every day and get drunk listen to Katy Perry songs oops okay anyway itu sih yang mungkin 5-6 poin yang bisa Jenny sampaikan dari talk show hari ini semoga bermanfaat dan mungkin aku pengen balikin ke Kak Timothy Joshua untuk salam penutup nih dari talk show kita hari ini oke iya terima kasih banyak buat Kak Betari Jesse sama Kak Stefano juga terutama Jenis yang udah bersedia jadi moderator kita di sore hari ini aku berharap dari teman-teman semua bisa dapat sesuatu yang benar-benar teman-teman bisa pakai untuk mempersiapkan teman-teman di S2 nantinya soalnya setelah dilihat ternyata memang Ian Dafter ini pada fokus ke S2 kayak gitu nah jadi mungkin nanti ke depannya bakal ada sesi-sesi selanjutnya lagi jadi mungkin teman-teman bisa tetap pantau terus IG BMA atau TikTok BMA atau Social Media BMA karena nanti kita bakal ada beberapa sesi sharing alumni dari terutama untuk alumni yang kuliah di Indo karena ini tahap pertama semua pembicaranya narasumbernya dari dua kita akan ada narasumbernya dari Indonesia kemudian setelah itu kami dari BMA berencana akan mengadakan sesi one-on-one kayak gitu one-to-one pelatihan langsung tentang pembuatan motivational letter dan lain sebagainya kayak gitu jadi bisa pantau terus email teman-teman IG BMA dan lain sebagainya seperti itu oke mungkin dari aku itu sudah cukup terima kasih banyak semua dan selamat sore thank you semuanya thank you thank you semua thank you anyway I'm open for further discussion kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang apa yang kita ngobrol hari ini just keep in touch melalui social media kali ya iya alright yes oke thank you teman-teman sudah mau join dari awal sampai akhir saya Jenis Karyadi dan ini pembicara-pembicara kita yang luar biasa ada Kak Petari Aisa dan Kak Jesse Jani dan Anda juga dari perwakilan BMA Kak Timothy Joshua pamit undur diri terlebih dahulu sampai jumpa di acara talk show selanjutnya thank you bye bye